Halo tiga hero sudah langsung berada di area mid aldusnya udah berada di side juga SS Meralda lagi mati ldaknya pun mundur sedikit karena di band mirip Oke iya karena hijau-hijau juga hijau-hijau juga bau-bau selendang gitu ada satu sayap ayyaya coba untuk hadir terlebih dahulu mengganggu kehadir depan sana kali ini coba untuk langsung dari wind mundur ke belakang hanya mencoba untuk mendapatkan informasi saja agar Boksi dia ngebayang time ke arah seorang run dan tapi selain Boksi juga bakal diganggu-gangguin namun retribusinya bakal diamankan oleh teman-teman dari bigetron alpha maksudah boleh-boleh banget retribusinya sekarang lo pas-pas mulu Nipo Vs di bagian atas juga udah hampir aja terus-terusan diusir mundur juga oleh Ripo nggak boleh masuk ke dalam lain yang dia milikin al Amber di bagian tengah Mas santai ada sepatu yang udah disiapkan juga dari dirinya di bagian bawah ya ampun raknya udah mulai berasa bolanya udah ada apinya itu pastinya bakal sakit banget nah kenapa melihat pola permainan seperti ini ya bigetron alpha ini seolah dia itu pengen menguasai 65 persen lah 50-55 persen map yang ada lihat kayaknya jalan-jalan doang ngepok mangga bukain doang iya bukain jalan doang lihat embernya aja dia bener-bener free lihat tuh boxnya juga darahnya banyak ya kan Gak ada yang dipok damage sama dia tapi bahkan sampai dia mengeluarkan satu flicker itu artinya dia bener-bener ingin membuka semua map yang ada agar apa agaran itu tidak menguasai keseluruhan map yang ada apalagi dia punya mountain choker iya sementara itu untuk Hei Busa sendiri udah melakukan pergerakan ke bagian atas sana ada krep yang akan diamankan di bawah ada dua orang terang apakah dia tahu kehadiran dari dua orang tersebut dengan Voxy yang udah langsung mundur juga masih nahan satu recall Kayyeye ketahuan mundur dulu nggak bisa recall disitu Kayyeye saya salah-salah tapi di sisi lain setup turtle nya udah ready run versus Max siapa yang akan mengamankan satu retribution yang ada disini Felix bakal selanjutnya begitu saja ditarikkan bahkan kali turtle nya kediamankan oleh seorang Max dengan sidok kill yang dilapati dengan first buat sebagai bonusnya Max nya bakal langsung mengicarkan run tapi dia masih punya satu coach yang nyangkut dan double kill dari seorang Max ganteng doang jago gocek tapi ternyata di gocek balik oleh Voxy dan harus ditumbangkan di arah toplay tapi dua tukar satu cukup untung dengan turtle sebagai bonusnya ya dan Max sendiri udah mengantongi dua poin kill loh sementara dari run belum mengumpulkan poin apapun ya kami tetap menjadi keuntungan juga oleh Max nya tapi di bagian tengah Kayyeye sedikit lagi level 4 melemparkan tadi dari Gamora Kursokroe tapi gak kena karena berhasil digocek juga oleh Voxy Voxy mundur dan pertempuran pun kembali meredak dengan adanya satu Oresbab yang udah mulai muncul Ra masih menahan juga stak ya tapi Yip di bagian tengah satu hit terakhir terbakar sudah kepalanya kelar Yip untuk kali ini masih mau lebih seperti tapi run sudah mengamankan satu retribution yang ia miliki ini hanya terpok damage saja dengan soul bloom bulir-bulir terbaik ke bangsa kita tapi runnya terkena zero kill dan harus tumbang namun disisai matnya juga harus hilangkan aduh kakakku diserang aku serang balik ini dia revenge brother waduh 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 matnya mat udah mulai diserang habis habis berarti jangan sampai membuat sang saudara murka jangan sampai membuat Max nanti bergerak ke bagian bawah lalu menghajar habis ke arah Bruno nya tapi sekarang kita lihat lagi ada Kayyeye langsung open map aja cycling eagle nya menabrakkan diri memberanikan diri juga masuk ke bagian depan dimana tidak ada PK pandemi sama sekali Kayyeye pun harus pulang lagi orange bab berhasil diamankan juga oleh run content shocker kali ini terlihat dimana aja posisi dari pemain bikutan Alpha dan sekarang di bagian bawah kita lihat ada statistik dari masing-masing player oh 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 lihat bagaimana kill participation yang tidak terlalu jauh membuktikan boboksi juga sama-sama sering hadir untuk teamfightnya karena terbukti Kayyeye baru satu asis dan Boksi dia satu kill satu asis artinya selalu ada Boksi di poin-poin kill dari Syusun namun untuk sekarang dengan damage build yang terlalu bisa dibilang menimpa ke arah Kayyeye harusnya harus berada dari teman-teman Syusun karena Kayyeye selalu hadir di arah bottom lane Matt coba untuk dijemput terlebih dahulu coba untuk mendapatkan sebanyak mungkin stag yang ia butuhkan di siswa lain lihat teman-teman dari Bigetron Alpha Flameshot hampir saja mendapatkan satu dari Turtle tapi terlalu jauh retribution didapatkan hampirnya tadi melakukan fight 3 lawan 3 namun sekarang cycling eagle langsung dikeluarkan begitu aja ya matnya maju ke bagian depan tapi belum bisa mendapatkan ke arah satu pukulan yang sangat-sangat baik hanya saja udah ada emo pendek yang tadi lebar berhasil menarik Kayyeye berhasil mundur tapi Matt punya sneaker up to damage boxinya mundur ke bagian belakang satu hit terakhir selamat sudah tidak ada yang tumbang lewat pertempuran di bagian bawah tapi Matt milda terkena seperti ada di mountain shocker ya mountain shocker begitu saja langsung menembangkan seorang Kayyeye yang mungkin lagi meleng dia lagi recall tapi di sisi lain boxy mungkin malah dikejar Max juga udah mulai hadir kuat sudah digunakan channel kill bakalkah langsung dipopat begitu saja terkena tackle dan bahkan masih ada pergerakan di cancel dari Chase Fate boxy hampir tumbang terkena beladir atribusi tapi Max masih belum mendapatkan point killnya waduh waduh hampir ya tadi sedikit lagi HP tersisa masih cukup ragu tadi Matt ya Matt entah hanya membuka open map aja agar Max nya bisa maju ke bagian depan dan tahu siapa yang akan dia habisin untuk sekarang gamora sih yang aku notice dia dari tadi ya nge-cover di arah bottom lane bahkan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan feather aistrak agar tidak ada yang mendekat ke arah Matt Matt nya benar-benar di babysit banget lihat dia udah level 8 walaupun Ryan nya udah mendapatkan base second view tapi dia masih level 7 jadi under sebenarnya dari Matt nya ini udah level 8 juga menjadi sebuah keunggulan untuk Matt nya sementara di bagian atas ada perubahan posisi juga udah dilakukan juga oleh pemaisi Yusun terakhir kali ini bolanya pasifnya sudah terkumpul sudah berapi satu gebokan ya pastinya asam lambung udah akan like langsung itu asam lambungnya kita lihat terlebih dahulu tapi yang lebih beratnya itu adalah ripo karena dari tadi walaupun dia tidak mendapatkan apapun tapi kali ini mungkin akan asur di king sekolah begitu saja akhirnya ada satu pertikaran mungkin dari point killnya dan Boksi mungkin bakal tumbang namun ternyata Matt yang mendapatkan point killnya benar-benar aset sudah untuk dibuka langsung ke kocero tapi bolanya nyambung ke belakang dan untungnya masih ada absorb damage dari seorang hengki ka ye ye selamat sudah barusan ada spear yang udah nyangkut juga ke tubuh dari sanshin untungnya dia punya trusses dan kabodera tersebut tapi perlahan namun pasti dari pikiran apa mereka udah akan langsung mendapatkan satu objektif di bagian atas yang hanya bisa dilihatin oleh Bruno dari kejauhan wah ini turretnya akhirnya didapatkan satu namun di sisi lain lihat run Felicton Ember dia udah ready di setup Tarto dimanis yang ke 7 kali ini Max apakah dia dapetin satu pertanyaan bakal direpili motion Max ganteng doang nyuri turtle ternyata dapetin momentum dengan sangat baik sekali kuat shadow nya dia mainkan dan bahkan itu merupakan atras yang luar biasa dengan mengurangkan kuat shadow Felicton kena sibling eagle dia bakal dikejar tapi kayaknya gak mau terlalu komit dan masih ingin mendapatkan objektif saja shadow kill bakal digunakan Ember sudah mengeluarkan flicker dan sepertinya tidak akan ada point kill di ada mid lane wah itu cepet banget jempolnya cepet banget tangannya drill face hand berhasil mendapatkan turtle yang dimana penjagaannya oleh tiga orang sekaligus loh tiga orang Scarlet Phantom sekarang menjadi milik Ra waduh criticalnya nih ini dia Scarlet Phantom sepertinya yang kita tahu bakal otw ke arah endless battle juga sesaat lagi mungkin sementara dari run nya dia langsung blade of despair dan udah kelar war X nya sementara Max dia punya true damage dari endless battle jadi ya cukup mengerikan sepertinya kalau misalkan kita nanti akan melihat pergerakan kemudian sudah ada combo Shuriken di bagian tengah ada MOP dan tadi terdengar namun sekarang PDX nya langsung dikeluarkan begitu saja Ra nya berhasil mundur ke bagian belakang coba lihat men apkankah dia langsung mengunci pergerakan dengan Chessman kemana Kak Aramat pergi karena sekarang pergerakan yang terus-terusan terjadi ditampol langsung menghilang begitu aja untuk Isanshin yang gak berhasil terberapakan Ra karena Ra punya sliding tackle dia mundur ke bagian belakang tapi Felix tertinggal sendirian Ember nya pun menjadi korban tambahan sendirian aja Felix nya akankah dibabat habis namun tidak ternyata Pro oh my god kehilangan 2 member dari Siusun dan kali ini ketarikan Felix hampir saja tertangkap oleh Ripo padahal secara dibuka Max nya bakal jump in bakal mencoba memainkan dengan suatu shadow yang dia miliki tapi ternyata boxy tidak mendapatkan siapapun dengan 1 MO Vendit dan bahkan ini menjadi point kill lagi keunggulan bagi Bigetron Alpha 2 kali MO Vendit gagal seperti ya lewat 2 team fight yang terjadi juga hanya saja Max untuk kali ini sejauh ini baik banget permainannya dia tahu kapan dia harus masuk dia tahu kapan harus pergi juga itu sebuah aksi yang sangat-sangat indah juga diperlakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha tapi di tengah 4 player dari Siusun mereka sepertinya bersiap untuk melakukan impasi atau penting fight tapi ternyata mereka mulai menyebar lagi ini siapa yang akan menjadi korban 4 orang loh saya sampai sakit banget seperti yang akan dipancing aja tapi Nata tidak Kayyeye tau ada lebih dari 1 orang di dalam merumpadan itu dia tidak mau masuk dia tidak mau terpancing kalau ini langsung tak karena ada team fight Kayyeye siapa yang bakal dia incar ingat dia nggak boleh asal-asal untuk sentuhin Eagle karena ada 4 hero di sana walaupun ada 4 hero terkena stun tapi bukanlah hal bijak ketika dia berada di tengah-tengah dari member Siusun RIPO wajib nggak ada target nggak ada yang kena tapi laporan King Sol Felix terjebak di depan sana langsung kemurut ditapatkan terlebih dahulu tapi Fatal Astrack yang terlalu tinggi dan tergiling damage dari Gamora sementara run dia udah punya Blade of Dispair hati-hati satu kali pasif akan menimbulkan guling damage yang cukup tinggi tapi mati dia sendirian langsung saja di bogem dan hilang objektif di arah bottom lane Sekali kau kutumbuk Sinclemental memakan ambruk again and again kita lihat tapi sekarang pertempuran antara Kaye menghalangi dulu Ruby agar tidak bisa maju untuk mendekat langsung karena Lord-nya ayo mau pender berhasil menarik RIPO namun RIPO masih bisa bertahan mundur lagi udah ada poin Kristal namun dibalikin sekarang Lord-nya menjadi milik dari Bihutan Alpha udah ada sebuah damage harus dikeluarkan tapi Poveus-nya udah nggak kuat lagi menampainya damage-nya mendadak langsung masuk ke arah tupuh ya dan bahkan harus hilang lagi dari Felix ya 0-2-0 bukan angka yang bagus untuknya bahkan 3-8 dengan pembedahan Gove menuju ke arah 6000 plus satu Lord sebagai bonusnya Ran dan kawan-kawan harus melakukan defense sebaik mungkin tapi dari tadi yang tidak aku lihat adalah Ra Ra bener-bener ketinggalan sama Matt Matt sudah level 12 dan kali ini win of nature akan dia dapatkan KAYY dia juga mengganggu ke depan dia punya favor dan bakal sulit banget karena apa? karena output damage dari Siusun bakal ketutum sama Absorb dan juga heal up dari ROM itemnya iya loh ini coba maxnya 6-1-1 kAYY berhasil mendapatkan mau ditambahat Embernya langsung diusir mundur cuma Ruby-nya memberanikan maju ke bagian depan hati-hati ada Mavendat masih tertahan mundur lagi di bagian tengah untuk satu otot tarutnya dirontokin langsung oke 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 oh langsung ada aldut mengecar karena Ra ingat udah punya win of nature flicker bakal digunakan win of nature di pop out dari kali ini matnya masih bisa flicker mundur karena belakang gamor dalam ancaman tapi ternyata time of banditnya gak kena gamor Ra masih bisa survive dan bakalan langsung coba udah ditabrak dari mid lane udah dapat hero yang bertukup disana langsung ditarik oleh repo reward manipulasi dibuka dan dibalas dengan Fender Airstrike beratnya yang bakal dihicar karena depan box di dalam ancaman dan ternyata kick skull di dalam belakang shadow killnya mengecar karena satu Felix dalam ancaman karena up to damage dia bisa mengindari lagi masih bakal mengindari ke arah belakang karena masih bisa serpan dan Felix dia ditumbangkan karena tidak bisa loncat-loncatan Felix tidak boleh ngedess karena Max nya wow 3 player tercih yang mundur langsung ke bagian belakang namun kita lihat Isansinnya masih berfokus di bagian bawah big turn alpha mereka terus-terusan memberikan serangan dimana satu inner turn di bagian mid lane pun udah hancur imbi tertarut sekarang akan menjadi targetnya udah ada chase fight siapa yang akan ditabrak balik badan cuman kode doang namun sekarang mountain soccer dikeluarkan juga kayak mundur ada yang mau pendant again and again gak kena gak kena target siapapun padahal ingin menarik perhatian dari teman-teman big turn alpha tapi ternyata big turn alpha terlalu stay cool alive dia mode cuek gak ada yang mau untuk mendekati seorang boxy karena boxy cukup berbahaya iya loh coba lihat dari boxy sendiri asisnya baru satu ini menandakan bagi mati impact dari mereka juga masih gagal-gagal juga sejauh ini boxy nya gak ada disitu karena baru 3 point kill 80 yang diamantan dan boxy sendiri aja dia harus bener-bener udah mulai aware nih sama damage dari Gamora karena dia aja mau ke arah otw radian armor artinya artinya hasilnya cukup dan damage dari Gamora cukup ngeburn karena dia sudah pegang magic warship tapi kayak terjebak di depan sana maspirian masih ada guided wing mundur felix apa yang mau dia lakukan siapa yang mau dia incer ripo tapi inget dia punya king's goal artinya dia masih punya satu momentum untuk memberikan damage yang dikembalikan mungkin keadaannya dan aku baru sadar apa itu ripo ini diambil itu buat povius hmm ketika povius ke trigger dengan demonic force nya kayaknya dia dari tadi gak bisa loncat kenapa karena max itu ketika di tengah-tengah dari felix dia ada tandanya di atas di munik intuition nya lah tapi gak bisa diloncatin apalagi tepat berada di depan dari min sitar mendaratnya pak udah disitu doang titik landing nya udah bakal bisa kemana-mana lagi dia hanya bisa berjalan kaki jadi buat kalian kirim dan tag hashtag mpli lets go untuk kesempatan ditampilkan ya teman-teman ya iya langsung hashtag mpli lets go eh ketarik begitu saja boxy hati-hati yang kamu tarik adalah romer yang cukup tebal karena lagi-lagi boxy udah punya hati nasil tradian armor dan hampir lengkap semua dengan magical damage yang ada dari gamora agar bisa didinai hmm ini di bagian bawah juga dari sanshin masih clear minion juga udah level 15 sama seperti max hanya saja kita lihat bagaimana nanti dari inisiasi tiap tim untuk melakukan teamfight siapakah yang lebih baik untuk mendapatkan momentumnya atau memanfaatkan momentumnya Felix mencari informasi ada siapakah di dalam repo masih belum kunjung untuk keluar dari rumputan hmm gamora oh dia nggak nge-freeze land kirain mau nge-freeze land cuma lewat gitu kan ternyata kali ini max yang akan melakukan satu setup ke arah lord yang menit ke-14 kemudian hench kali ini bakalan ada mud dengan 1 dominance ice nya jadi regen HP dari boxy dari felix ini bakal langsung ngepotong banget absorption damage nya juga hilang 50% ini ra juga belum beri impact banyak lagi dalam teamfight ya di saat tadi kita lihat dari 2 fight 2 teamfight di belakang ya prof ya padahal di awal itu dia yang nge-bully-bully si Mark loh iya boleh-boleh loh Mark ini bully-bully tapi untuk beberapa teamfight dari belakang agak tidak terlihat bagaimana bola-bola yang dia ciptakan loh gila ini draft dari coach Steven AG luar biasa banget bahkan tidak ada celah untuk masuk ke arah gamora gamoranya bebas banget dia menjadi sentral utama dari teman-teman bikin alfa nih dan mereka wah aduh nunggu doang nih nunggu aja tapi damage dealnya ya eh lolo lolo bigetron win bang bang itu bigotern bang hehehe oke 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 walaupun damage dealnya masih tetap dimiliki oleh 2 pemain yang dimiliki oleh si Yusun ya dengan adanya Isansin dan juga Bruno oke kali ini langsung ditarik aja Felix dalam ancaman dan bakal langsung di sisling giggle king skull juga didapatkan Felix yang langsung tumbang dan bakalan langsung ditarik wah begitu saja Rewa manipulasi juga bangal dibuka matnya bangal terjebak di depan sana kayaknya masih bisa serva dan Rippo juga masih bisa flick out ke arah belakang tidak ada korban jiwa dan dibikin alfa lihat lordnya dibersihkan tapi supermanian akan berjalan di tiga lane yang berbeda langsung ditarik lagi dari Rippo mendapatkan Ember dan langsung alam begitu saja langsung ditarik high strike Dippo sudah mundur Ember dalam ancaman tapi masih bisa sempat dan langsung dasing giggle yang kedua Rippo tumbang tapi base jadi langsung dilahap oleh Max dengan menggunakan Haya Bujet wow mereka berfokus langsung ke arah objektif base target mau sehancur apapun mau skill sebanyak apapun kalau base targetnya belum hancur ia belum menang dan sekarang Biketon Alpha berhasil menghancurkan base target tersebut 1-0 untuk Bigatron Alpha permainan yang sangat-sangat cepat wah ini yang menarik ya Bigatron Alpha Max gila sini lagi on fire banget dia ini entah kenapa ya kemarin kita melihat oke jungler pertama battle ya mungkin bermain dengan sangat amat bebas luas banget